Selamat bertemu kembali di bidang studi PNKR Yang sebelumnya materi kita bagian kepala silinder Sekarang kita lanjutkan ke bagian blok silinder Jadi komponen-komponen utama di blok silinder Seperti kita lihat pada gambar sekarang yang ada di depan ini Saya jelaskan dari awal bagian kepala silinder terlebih dahulu Untuk mengingatkan kembali Komponen utama yang berada di kepala silinder Di sini ada rocker shaft Ada rocker arm Ada katuk Ada pegas katuk Dan di sini Adjuster valve Untuk penyetelan katuk Screw adjuster valve Selanjutnya Yang di bagian blok silinder Ada push rod Seperti yang dijelaskan di sini Ada push rod Ada tap 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 Ini kita lihat Update Seperti yang kita lihat di bawah Selanjutnya knock atau can Ini dia bagian Terlihat jelas pada gambar Selanjutnya contoh gambar ini Dia menggunakan rantai timing Ini rantai timing Timing chain Timing chain Sprocket Roda giginya ini Sprocket can set Selanjutnya ada sprocket Cranesat Ini can setnya Atau push and call Connecting Piston Jadi inilah komponen-komponen utama Bagian mesin Jadi komponen-komponen ini semuanya Diposisikan bagian yang saya cari di sini Ini posisi di kepala silinder Selanjutnya Selanjutnya mulai push rod Push rod Sampai ke bagian piston Dari push rod Piston Seluruhnya Ini Di blok silinder Jadi untuk lebih jelasnya Yang sebaiknya Kita Nanti akan menentukan jadwal Kapan bisa Protect Di bengkel Jadi di bengkel nanti Kita lihat Lebih jelas Posisi dan letak Daripada komponen-komponen mesin ini Jadi sedikit saya jelaskan Mekanisme Atau kerja Daripada Mesin ini Poros engkol berputar Berputarnya poros engkol pertama kali Dikarenakan adanya Stutter Ini poros engkol Poros engkol langsung Dihubungkan ke flywheel Flywheel Diputarkan oleh motor starter Yang tenaganya Atau energinya Berasal dari baterai Poros engkol berputar Melalui connecting route Pen piston Sampai ke piston Maka disini akan terjadi proses naik tiring Dari gerakan putar poros engkol Diubah menjadi gerak naik tiring Selanjutnya pustang bergerak naik turun Sprocket Pada tenser Atau pada poros engkol Disini dihubungkan dengan rantai timing Menggerakkan sprocket Pada cam set Pada cam set Ini cam set Disini dipasangkan baut Maka pada waktu poros engkol berputar Maka cam set Jika akan berputar Berputarnya cam set Knock ini Atau camnya ini Akan mendorong Dan melepas Disini ada bagian tonjolan Tonjolan ini akan mendorong tapet Tapet akan mendorong push rod Push rod akan mendorong cam set Maksudnya roker arm Dari roker arm dia akan menekan Tapet Mengalahkan tekanan Pegas tapet Maka dari sini terjadilah siklus Kerja motor Kamu harus ingat Sebelumnya Kita sudah mempelajari Siklus kerja motor Empat tap Karena contoh gambar Yang ada disini sekarang Ini adalah Motor empat tap Siklus kerja motor empat tap Saya ingatkan kembali Disitu ada langkah kompres Langkah usaha atau kerja Langkah buang Langkah hisap Jadi disini kamu harus Mengulas kembali Kamu membuka materi-materi yang lalu Untuk mengingat kembali Karena pelajaran ini Akan kita lanjutkan Sampai di kelas 12 Ya Untuk itu Dari bagian-bagian yang ada ini Melalui video ini Saya rasa Sudah bisa untuk membantu Walaupun mungkin Persentasinya sangat kecil Kita harus mengadakan traktik Karena traktik dapat mencikuti Materi-materi Yang Akan kita Pelajari Ke depan Jadi Dengan demikian Apabila mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kamu Kamu dapat langsung Mengirimkan pertanyaan itu Melalui e-learning Atau dapat Wia pribadi dengan saya Kemungkinan ada bagian-bagian tertentu Yang kurang jelas Karena dari video ini Kita sangat minim Untuk menjelaskan Kesara keseluruhan Ya Dengan demikian Video ini Saya akhiri Terima kasih Selamat menikmati